Baik teman-teman dalam video kali ini kita akan bahas copywriting for business Jadi copywriting yang saya bahas tadi sini lebih ke arah copywriting untuk aktivitas bisnis Aktivitas penjualan ya Tapi sebenarnya copywriting ini bisa diaplikasikan ke hal yang lain Segala hal yang berkaitan dengan tulisan Tapi disini tadi kasusnya lebih ke arah bisnis Yang mau copywriting umumnya digunakan pada hal yang berhubungan dengan komersial Misal untuk aktivitas bisnis, aktivitas penjualan, aktivitas promosi Maka makna dari copywriting ini sekarang lebih pada cara membuat tulisan yang mampu mempengaruhi calon pembeli Atau prospek untuk segera memutuskan si pembaca untuk membeli Begitu ya Jadi yang dimaksud dengan copywriting for business adalah bagaimana caranya Agar kalian bisa membuat prospek si pembaca itu segera beli Bukan menunda-nunda terus Karena kadang kalau kita jualan produk itu biasa ada yang cancel Ada yang gak jadi beli Ada yang pending Nah jadi dengan copywriting ini kita dapat memperkecil resiko tersebut Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar copywriting dasar Ini cocok sekali ya bergabung disini Karena saya nanti akan membahas lebih banyak ya tentang copywriting Copywriting ini sangat penting ya dalam dunia bisnis, komersial Karena kita cuma modal tulisan doang Offset kita dapat meningkat yang lebih besar Itu karena copywriting So kita mulai belajar Kemudian apa sih itu copywriting Definisi copywriting yang saya ambil dari wikipedia Copywriting adalah Naskah yang ditulis oleh seorang penulis Naskah iklan untuk disebarkan guna kepentingan komersial Jadi poinnya ada pada iklan untuk disebarkan guna kepentingan komersial Misalnya iklan untuk menawarkan sebuah produk Iklan untuk meningkatkan closing Iklan untuk chat ke customer service Atau definisi copywriting yang lebih mudah adalah Skill membuat tulisan yang bisa mempercepat aksi si pembaca Jadi tujuannya adalah mempercepat aksi Misal kalian membuat copywriting untuk tujuan sales Maka aksinya adalah terjadi sales Jika Anda menulis copywriting dengan tujuan si pembaca menghubungi customer service Maka aksinya adalah menghubungi customer service Bisa lewat telpon atau chat langsung Salah satu problem seorang penjual online ya Adalah mereka kesulitan untuk membuat si pembaca melakukan pembelian Nah dengan copywriting ini diharapkan bisa mempercepat aksinya untuk melakukan pembelian Mungkin kalian bertanya ya Kenapa copywriting itu penting Seorang copywriting profesional biasanya memiliki keterampilan untuk membuat teks promosi yang efektif ya Dan efisien untuk memenuhi tujuan iklan yang diinginkan Kita kutip ya dari pernyataan open hammer tahun 2006 Jika kontenmu terlihat sangat rumit Pembaca akan mengagap kamu kurang cerdas Artinya misal jika kita membuat tulisan yang mengandung klik website Maka orang tidak mau klik website kita Karena tulisan kita agak rumit Sehingga orang tidak tertarik ya untuk membeli Artinya tidak terjadi konversi Nah dalam copywriting Anda membuat kalimat yang mudah dipahami pembaca Sehingga pembaca itu tahu apa yang dilakukan selanjutnya Jadi dalam dunia bisnis penawaran itu harus menghasilkan konversi Nah selanjutnya apa kegunaan copywriting Kita ambil kesipulan dari yang saya sudah jelaskan tadi Kegunaan copywriting Yang pertama mempercepat aksi Misal terjadi closing dalam sebuah penawaran penjualan Jadi misalnya Anda membuat kalimat menawarkan produk Maka orang langsung membeli Itu namanya mempercepat aksi Kemudian yang kedua Mempermudah pemahaman tentang produk bagi pembaca Terkadang orang jualan menggunakan kalimat yang sulit ya Terlalu rumit untuk dipahami Dengan copywriting ini Anda membuat si pembeli lebih mudah memahami Sehingga apa yang Anda arahkan itu akan mereka paham Kemudian selanjutnya yang ketiga Menyentuh emosi pembaca Ini penting ya Menyentuh emosi pembaca Copywriting ini berkaitan dengan ilmu psikologi Jadi peran emosi itu sangat penting ya Karena banyak orang membeli produk itu bukan karena suka Tapi karena emosinya Misalnya kita membeli sebuah produk Apple yang terbaru Itu biasanya kita bukan suka karena kualitasnya ya Karena kita melihat dari brandnya Itu karena Anda membeli atas dasar emosi Itu ya Kemudian yang keempat Menyampaikan pesan se-efektif mungkin Kalau kita tidak menggunakan ilmu copywriting Maka pesan kita sulit diterima oleh pembeli Tapi kalau kita menggunakan copywriting Pesan Anda akan lebih mudah diterima oleh pembeli Oke saya rasa cukup sekian Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Bisa meningkatkan celah sekalian Bisa berimpact terhadap bisnis sekalian See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton